Warga Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur dihebohkan penemuan benda yang menyerupai bahan peledak seperti granat, nanas yang diduga masih aktif. Benda yang menyerupai bahan peledak sisa masa perang Belanda tersebut ditemukan oleh seorang pedagang mainan di samping bangunan aliran sungai depan Sekolah Dasar Al Munawara, Jalan Brawijaya, Kelurahan Jungcangcang, Kota Pamekasan. Awalnya benda yang diduga granat, nanas ditemukan pedagang tersebut di sangka batu karena terbungkus tanah. Melihat tanahnya mengelupas dan kelihatan bentuk besi yang berbentuk kotak-kotak kecil. Sontak pedagang tersebut melaporkan ke Satpam Sekolah. Akhirnya warga sekitar memindahkan granat tersebut ke dalam pagar rumah kosong. Dugaannya benda yang menyerupai granat tersebut ditemukan pasca pengerukan irigasi saluran air di Jalan Brawijaya. Selanjutnya, Satpam tersebut langsung melaporkan atas temuan benda peledak itu ke polisi. Ada di mana, Pak? Ada di sini, Pak. Ini mana? Saya menemukan seperti apa di sini. Bulat, banyak tanahnya. Tapi kelihatan besinya itu kotak-kotaknya itu kelihatan. Saya takut saya panggil siapa. Pak, ini Al Munawara. Dia panggil, dia itu ada bom, sepertinya ada bom. Namun proses evakuasi penemuan benda yang menyerupai bahan peledak tersebut hingga sore hari. Selain di lokasi kondisi hujan deras, tim penjinak bahan peledak Polda Jatim masih di jalan berangkat menuju ke Pamekasan. Berselang beberapa jam, tim jihandak datang ke lokasi, langsung melakukan evakuasi benda yang menyerupai granat nanas. Dari warga masyarakat menemukan sebuah benda, dari besi bulat yang diduga adalah sebuah granat. Kemudian, masyarakat tersebut koordinasi dengan sekuriti dari SJ Al Munawara tersebut. Kemudian, mereka berpikir untuk melaporkan ke Pores Pamekasan. Nah, dari Bapak Pores Pamekasan, kemudian melaporkan ke Gagasan Primo, lalu melatangkan tim jihandak ke lokasi. Setelah dilakukan evakuasi, tim dari jihandak Polda Jatim tersebut langsung membawa barang yang diduga granat nanas, sisa jaman penjajahan itu, ke Mako Brimo, Pamekasan, untuk dilakukan identifikasi dan disposa. Dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rizki Yadimadu TV mewartakan.